Ada, karena kan sekarang musim hujar ya Dan kalau hujannya terlalu lebat itu bisa menyebabkan banjir Karena rumah saya daerahnya itu rawan banjir Oke, untuk kerugian Diri sendiri sih kayaknya gak terlalu banyak ya Paling cuma cucian aja yang susah kering ya Tapi efeknya itu lebih banyak ke orang lain Contohnya ada pohon tumbang kemarin Terus tiang-tiang listrik kemarin yang menimpa pejalan kaki dan pengendara motor Itu jadi ada korban Mungkin itu aja sih kalau di Jogja Sebagai masyarakat di Indonesia Saya sih tetap waspada dan siap siaga dengan kuat ekstrim ini Karena kan sekarang masih pandemi ya Jadi ya kita harus menjaga kesehatan tubuh kita Biar tetap fit gitu Untuk kasusnya gempa bumi Mungkin kita bisa siapkan yang pertama itu tas siaga bencana Tas siaga bencana itu nanti isinya bisa pertama pakaian Kedua makanan, makanan kering yang bisa tahan lama Terus P3K Mungkin itu sih yang paling penting Terus Nah tas itu nanti disiapkan di rumah Di tempat yang paling mudah dijangkau Mungkin nanti juga di tas itu bisa disiapkan juga Berkas-berkas yang penting Supaya tidak hilang Gitu kan Tapi naronya tetap harus di tempat yang aman Kalau mau ada berkas-berkas Seperti itu Kalau cuaca ekstrim sih Kita bisa mungkin Kalau pengendara motor Bisa siapkan jas hujan Untuk diluar kan kita gak tau Nanti tiba-tiba ada hujan atau tidak Mungkin itu aja sih Terima kasih Terima kasih